Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Kue lebaran modal dari Kelapa yang kita akan goreng Ya bunda cukup dengan modal Kelapa dan tepung Kita bisa bikin kue lebaran Bisa untuk ide jualan Kue lebaran ya Disini kelapa yang udah saya siapkan 80 gram saya ambil Petihnya aja dan ini Kelapanya itu gak terlalu tua juga Tidak terlalu mudah Selanjutnya kelapa akan saya goreng Kita sangreng sampai kering Kita nyalakan api Nah ini kita goreng Dengan api kecil aja Sampai kelapa kering Dan berubah menjadi Sedikit kecoklatan Tapi gak hangus Ini gorengnya juga gak terlalu Kering-kering banget Kayak apa itu Kayak seroneng ya Kita cuma kering-kering aja Satu-satunya satu video Ini satu bulan lagi Kan romadon ya bunda Jadi bagi teman-teman yang Biasa jualan kue-kue lebaran Biasanya udah mulai Sibuk mempersiapkan Bahan-bahan Dan apa kue yang akan kita Perdagangkan ya Ini kelapanya udah mulai kering Udah terurai Seperti ini Ini setinggal sebentar lagi ya bunda Menyangrainya Ini juga gak perlu Waktu lama kok Ini udah cukup ya bunda Menyangrai kelapanya Selanjutnya saya padamkan api Lalu kita sisihkan dulu Kelapanya Selanjutnya disini Saya siapkan wadah Lalu saya akan Masukkan 75 gram Gula pasir Satu putih telur Sedikit garam Dan vanili Seperempat sendok teh Selanjutnya Ini kita akan Aduk terlebih dahulu Kita aduk-aduk Seperti ini aja Sampai gulanya Larut ya Nah seperti ini Ini gula Udah larut ya bunda Kalau bunda Mau lebih cepat Bisa pakai Gula halus ya Selanjutnya Disini ada Margarin 3 sendok makan Atau 60 gram Lalu margarin Kita campur lagi Sampai Tercampur Merata lagi Jadi disini Cukup Diaduk-aduk aja ya bunda Gak perlu Pakai mixer Setelah margarin Setelah margarin Tercampur Saya sisihkan dulu Sweetnya Selanjutnya Ini udah saya siapkan Tepung terigu 250 gram Lalu kelapa Yang udah kita Goreng tadi Kita masukkan Selanjutnya Ini kita Campur Kita campur Menggunakan Sepatula Seperti ini Haromanya Udah gurih banget Kelapa itu Kalau kita Goreng Kita sangrai itu Aromanya itu Lebih kuat Gurihnya Daripada Kelapa Yang masih Basah Nggak disangrai ya Nah setelah Kelihatan Lembab Seperti ini Selanjutnya Disini udah saya siapkan Santan kental 50 mili Ini saya ambil Dari Satu Bungkus Santan Istan Itu bunda Saya sisakan Sedikit Nah kalau Sudah seperti ini Saya akan Lanjutkan Ngadoni Pakai tangan Pastikan Tangan kita Udah bersih Biar cepat Bisa Kita bentuk Campur Campur aja Seperti ini Ini juga Nggak berat Mulainnya ya Nggak seru Cukup Mencampur Sampai adonan Halus Bisa dibentuk aja Nah seperti ini Adonan ya bunda Udah pas Untuk kelemasannya Kalau nanti Waktu kita pulung Itu masih pecah Itu tandanya Kurang Basah Bisa ditambahkan Air Ataupun Santan Dari sisa Santannya Tadi ya Nah selanjutnya Kita akan bentuk Saya siapkan Alas kerja dulu Untuk Mudah Kita Bentuknya Lalu Saya ambil Sedikit adonan Kita Kepal Kepalkan dulu Seperti ini Nah setelah itu Kita pulung Kita pulung Memanjang Tidak perlu Besar-besar Karena ini Untuk kue Lebaran itu Enak Yang kecil-kecil Aja ya bunda Nah seperti ini Bisa kita Sisihkan dahulu Kita ambil lagi Kita kepalkan Sisihkan lagi Sisihkan lagi Kita ambil lagi Lakukan sampai Semua adonan Habis Kita Bentuk Bulat panjang Dulu ya Setelah selesai Kita Bentuk Bulat Memanjang Selanjutnya Disini Saya siapkan Tepung terigu Yang Saya Sudah Taruh Di wadah Lalu kita Ambil Satu potong Kita Gunting Ujungnya Dulu Kita Buang Lalu kita Potong-potong Seperti ini Kita kasih tepung Biar Tidak saling lengket Satu sama langit Bisa dipotong Nyerong Seperti ini Bisa juga Dipotong Bulat-bulat Untuk pemotongan Disesuaikan Selera Aja Kita potong-potong Dulu Sebagian Nanti Setelah cukup Satu penggorengan Kita akan Goreng Terlebih dahulu Dan memotong Selanjutnya Sambil Menggoreng Ya Bunda Nah ini Kita akan Goreng Terlebih dahulu Kita siapkan Minyak Kita tunggu Minyak Panas dulu Nah ini Bunda Yang pertama Tadi Sudah saya Masukkan Setelah Dimasukkan Jangan Langsung Di Aduk Kita biarkan Aja Kokoh dulu Karena Adonan Rawan hancur Kalau masih Baru Masuk Kedalam Penggorengan Langsung Diaduk Aduk Ya Kita Biarkan Kokoh Dulu Maaf Videonya Tadi Terputus Ya Bunda Waktu Masukin Nanti Saya Akan Ulang Masukkan Yang Adonan Yang Kedua Nah Setelah Tidak Bisa Bisa Kokoh Bisa Sedikit Enggang Seperti Ini Warnanya Sudah Mulai Sedikit Krim Ya Sedikit Kita Aduk Aduk Biar Matang Merata Seperti Ini Sudah Matang Ya Bunda Warnanya Sudah Kecoklatan Selanjutnya Bisa Ditirikan Wow Cantik Banget Ini Tidak Meresap Minyak Sama Sekali Dan Minyak Tetap Bersih Seperti Itu Kita Akan Lanjutkan Menggoreng Yang Kedua Ya Kita Sisikan Dulu Nah Ini Bunda Hasil Kue Kelapa Dan Tepung Jadi Kue Bici Ketapang Yang Renyah Gurih Dan Yang Ukuran Berat 500 Graman Kue Itu Lebih Sedikit Ya Bunda Satu Topless Dan Ini Kuenya Sangat Gurih Renyah Seperti Ini Saya Akan Coba Bismillah Juga Empuk Manis Nyapas Enak 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 Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh